guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah buat kalian yang mau tau kegiatan LDI update berita informasi pokoknya semuanya kalian bisa liat di youtube nya di LDI TV jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga like komen dan share ke teman teman kalian sepanjang Juli hingga awal Agustus LDI telah menjalankan program bersama dengan berbagai pihak termasuk TNI, Polri hingga Badan Intelijen Negara atau BIN LDI juga diundang oleh Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin agar ulama lebih berperan dalam menyukseskan pemberlakuan kebatasan kegiatan masyarakat atau PPKM kegiatan DPP LDI pada bulan Juli dimulai dengan menghadiri undangan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin ia mengundang majelis ulama Indonesia para tokoh agama dan DPP LDI dalam kesempatan itu Ma'ruf Amin mengingatkan pentingnya peran ulama dalam menyukseskan PPKM dengan membatasi umat berkumpul di masjid atau ruang publik meskipun dalam suasana idul adha Masih dari Jakarta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto kembali meninjau lokasi vaksinasi di Padepokan Pencak Silat Persinas Asad Pondok Minhajurusidin Mereka puas dengan hasil kerjasama dengan DPP LDI dan Pondok Pusantren Minhajurusidin dalam vaksinasi masal target 18 ribu lebih warga yang divaksin terlampaui Mereka menyumbangkan 10 ton beras untuk dibagikan kepada warga di sekitar Pondok Pusantren Minhajurusidin Pondok Gede Jakarta Timur Hubungan yang baik antara kedubes Mesir dan rakyat Indonesia diwujudkan dengan mengundang DPP LDI dalam peringatan Nasional D atau Hari Kemerdekaan Mesir Dalam kegiatan yang berlangsung secara daring tersebut dihadiri oleh Menteri Sosial Tirisma Maharini Dalam kesempatan itu Duta Besar Mesir Asraf Sultan menceritakan persahabatan Mesir dan Indonesia Bahkan Mesir menjadi negeri pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 Pada kesempatan lain menjelang Idul Adha Ketua Umum DPP LDI K.I. Haji Kriswanto Santoso dalam pernyataannya kepada media masa LDI mencanangkan kurban meruawasan lingkungan Program tersebut berkaitan dengan 3 hal yakni kepedulian sosial penerapan protokol kesehatan dan pelaksanaan kurban yang ramah lingkungan dengan tidak mengotori alam Kriswanto Santoso juga mengumumkan jumlah kurban warga LDI di seluruh Indonesia mencapai 39 ribu lebih ternak berupa sapi, kambing, dan kerbau Beralih ke Bogor DPP LDI bekerjasama dengan Pondok Pesantren Nurul Iman, Budi Agung Bogor membuat percontohan pengolahan sampah Pesantren tersebut menjadi pilot proyek ekopesantren yang digagas DPP LDI terutama dalam penanganan limbah organik kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut seminar hari lingkungan hidup yang bertema penanganan sampah domestik dalam lingkup ruah tangga pada masa pandemi COVID-19 demi pemulihan lingkungan dan kelestarian sumber daya alam Sementara itu dari Bangka Belitung dilaporkan DPP LDI dan Pemerintah Bangka Belitung atau BABEL bekerjasama memanfaatkan lahan bekas tambang timah agar menjadi lahan produktif Kerjasama yang melibatkan DPP LDI Bangka Belitung itu dikukukan usai musawara wilayah Pemprov BABEL memberikan 2.000 bibit kopi kap bulaga, dan cabai jemuh untuk ditanam di lahan bekas tambang timah di Bangka Tengah Dari Yogyakarta dilaporkan DPP LDI Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY menghelat forum diskusi terpumpun atau FGD Acara ini merupakan kegiatan pramusawara wilayah yang bakal dilaksanakan pada September mendatang FGD yang fokus terhadap pembentukan karakter itu mengundang narasumber Gusti Kanjeng Ratu Bendara Putri Hamengkubwono X Kepala Dikloradiye Didik Wardaya Koordinator Bidang Pendidikan DPP LDI Dr. Baseng dan Direktur Pasca Sarjana Universitas Sarjana Wiyata Tamansiswa atau UST Prof. Dr. Kisu Priyoko Kegiatan DPP LDI ditutup dengan vaksinasi masal kerjasama antara DPW LDI Jawa Barat Badan Intelijen Negara atau BIN dan Pondok Pusantren Sundar Barokah Karawang Vaksinasi yang menyasar seribu santri dan warga tersebut diadiri oleh Stafsus Kabin Pusat Meijeng Putnawirawan TNI Suyanto dan jajarannya BIN terdorong bekerjasama dengan LDI karena melihat kesuksesan vaksinasi masal yang dilaksanakan TNI Polri bersama DPP LDI Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV Alhamdulillah Jazakumullahu Khairah telah menonton